Hai, Beta disini, selamat datang lagi di Beta North Channel Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman semua Sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya saya meminta teman-teman yang belum subscribe Untuk bisa menekan tombol subscribe dan like video ini Video kali ini kita akan membahas tentang materi BKKBN dan keluarga berencana Saya yakin setelah menonton video ini teman-teman akan paham visi, misi, dan nilai BKKBN Tujuan program KB nasional, target sasaran program KB, jenis akseptor KB, jenis alat kontrasepsi, dan pasangan usia suhur Yang merupakan logo dari BKKBN adalah yang A atau yang B Ya, teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya Yang mana itu adalah logo BKKBN yang terbaru Pembaasan BKKBN adalah Badan Kepenudukan dan Keluarga Berencana Nasional Logo baru BKKBN diresmikan pada tanggal 2 Januari 2020 Dengan ada beberapa arti dari logonya ini Ada love, ada merangkul, ada kupu-kupu, ada tak terbatas Nanti teman-teman bisa pause saja video ini dan teman-teman bisa membacanya Kita lanjut pada soal nomor 2 Jawabannya adalah Ya, C Visi dari BKKBN adalah Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh, seimbang, dan keluarga berkualitas Berikut yang tidak termasuk dalam misi BKKBN Yang tidak termasuk A. Mengarus utamakan pembangunan berwawasan kependudukan B. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi C. Memfasilitasi pembangunan daerah D. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengolahan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Atau E. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten Yang tidak termasuk misi BKKBN adalah Ya, yang C Memfasilitasi pembangunan daerah Harusnya itu adalah memfasilitasi pembangunan keluarga Jadi untuk pembangunan daerahnya diganti dengan pembangunan keluarga Kita lanjut pada soal nomor 4 Dalam program BKKBN ada 3 nilai revolusi mental Berikut ini yang tidak termasuk dalam 3 nilai revolusi mental adalah A. Integritas B. Etos kerja C. Produktif D. Gotong royong Jawabannya adalah Ya, produktif 3 nilai revolusi mental Yang pertama adalah integritas Yang kedua adalah etos kerja Dan yang ketiga adalah gotong royong Sedangkan produktif sudah termasuk dalam etos kerja Ya, untuk nilai-nilai yang lain Saya rasa teman-teman bisa baca saya sendiri Dan kita langsung pada nomor yang kelima BKKBN menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunan A. TFR menjadi 1 dan NRR menjadi 1 B. TFR menjadi 1,2 dan NRR menjadi 1 C. TFR menjadi 2 dan NRR menjadi 1 D. TFR menjadi 2,1 dan NRR menjadi 1 Jawabannya adalah Menurunnya TFR menjadi 2,1 dan NRR menjadi 1 Jadi disini ya Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total fertility rate menjadi 2,1 dan net reproduksi rate menjadi 1 pada tahun 2025 Kita lanjut pada soal nomor 6 Yang menjadi tujuan BKKBN berdasarkan RENSTRA BKKBN tahun 2009 sampai tahun 2019 adalah A. Menguatkan akses pelajaran KB dan KR yang merata dan berkualitas B. Peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP dan non-MKJP C. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi D. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana A. Atau E. Semua benar Pembahasan Ya, semua benar Jadi dari A, B, C, dan D semuanya menjadi tujuan dari BKKBN Oke, kita sudah jelas ya Kita lanjut pada soal nomor 7 Dalam upaya untuk pencapaian tujuan utama Sasaran strategi BKKBN dari 2015 sampai 2019 Yang tertera pada Renstra BKKBN dari 2015 sampai 2019 adalah A. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk B. Menurunnya angka kelahiran C. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi D. Menurunnya kebutuhan berkabai yang tidak terpenuhi Atau E. Semua benar Jawabannya adalah Ya, semua benar Ditambah dengan Yang kelima, menurunnya angka kelahiran pada usia remaja 15 sampai 19 tahun Dan yang keenam, menurunnya kehamilan yang tidak diinkan Jadi, ada enam tujuan utama ya Dari strategi BKKBN dalam Renstra BKKBN 2011 sampai 2019 Teman-teman bisa baca lagi untuk bisa memahami Kita lanjut pada soal yang berikutnya Soal nomor 8 Orang yang menerima serta mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana disebut A. Akseptor B. Kontrasepsi C. PUS Atau D. WUS Ya, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya Jawabannya adalah Ya, akseptor Sedangkan untuk kontrasepsi adalah Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan Untuk PUS adalah pasangan usia subur dari usia 15 sampai 49 tahun Dan WUS adalah manusia usia subur dari umur 20 sampai 45 tahun Jadi sudah jelas ya Orang yang menerima atau mengikuti program KB disebut dengan Akseptor Akseptor yang saat ini menggunakan salah satu cara Alat kontrasepsi untuk menjarankan kehamilan atau mengakhiri kesuburan adalah A. Akseptor aktif B. Akseptor KB baru C. Akseptor KB dini Atau D. Akseptor langsung Jawabannya adalah Ya, akseptor aktif Terima kasih telah menonton! Ya, jadi ini adalah Jenis-jenis atau Tipe-tipe akseptor Yang ada Ada itu akseptor aktif Ada itu akseptor aktif kembali Akseptor KB baru Akseptor KB dini Akseptor langsung Dan akseptor drop out Jadi teman-teman bisa Mengingatnya Ya, nomor 10 Metode kontrasepsi jangka panjang Atau MKJP Adalah cara kontrasepsi berjangka panjang Yang penggunaannya Mempunyai efektivitas Dan tingkat kelangsungan pemakaian yang tinggi Dengan angka kegagalan yang rendah Yang dalam golongan MKJP adalah A. IUD B. Implant C. Mou Atau D. Semua benar Jawabannya adalah Ya, IUD Implant Dan Mou Atau Semua benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lanjut pada soal nomor 10 Non-metode kontrasepsi jangka panjang Atau non-MKJP Adalah cara kontrasepsi yang tidak berjangka panjang Yang dalam penggunaannya mempunyai efektivitas Dan tingkat kelangsungan pemakaian yang rendah Dengan angka kegagalan yang tinggi Ada IUD Ada kontrasepsi suntik Ada pil Dan D. Alat kontrasepsi kondom Jadi yang tidak termasuk non-MKJP Jawabannya adalah A. IUD Karena IUD tergolong dalam MKJP Oke, kita lanjutkan pembahasan Yang termasuk dalam non-MKJP adalah Yang pertama, suntik Adalah cara kontrasepsi perempuan yang berisi hormon estrogen dan progestin Yang disuntik ke panggul tiap bulan atau 3 bulan sekali Efektivitas suntikan 99,7% Yang kedua, ada pil Adalah kontrasepsi yang diberikan secara oral Dalam bentuk pil yang mengandung hormon progestin Atau dikenal yang istilah mini-pil Efektivitas penggunaan mini-pil 98,5% Dan niat ketiga, alat kontrasepsi kondom Penggunaannya hanya sekali pakai Jadi sudah jelas ya Untuk MKJP dan non-MKJP Teman-teman harus tahu ya Untuk masing-masing alat kontrasepsinya Lanjut Nomor 11 Ini adalah nomor terakhir Berapa umur ideal wanita untuk hamil? A. 15-35 B. 20-30 C. 25-35 Atau D. 30-35 Untuk soal ini Saya minta teman-teman sekalian Untuk bisa menjawabnya di kolom komentar Terima kasih Demikianlah soal SKB Kesehatan Dengan full pembahasan mengenai BKKBN Semoga teman-teman bisa suka Dan video ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Untuk itu teman-teman Jangan lupa subscribe Like Share Dan komen pada video ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax